Dalam hal yang lebih jauh, pantas atau tidak? Kita menjadi orang yang sukses, kalau belum pantas, pantaskan. Bagaimana caranya tadi? Punya kemampuan, upgrade skill, kemudian kerahkan energi yang terbaik, maka kita jadi pantas. Kalau dalam urusan pernikahan misalnya, pantas tidak kita sebagai suami disayangi oleh istri. Silahkan di evaluasi, pantas tidak? Kalau belum pantas, pantaskan. Sehingga pantas, jadi salaki anu dipika resep dipikanya aku istri pun sebaliknya. Pantaskan diri sebagai istri, pantas tep dipikanya aku suami. Nah, gitu maksudnya. Jadi semuanya saling memantaskan diri. Atau bagi yang belum nikah, pantas tidak Allah jadikan dengan orang soleh. Dengan diri kita saat ini, sekarang seperti ini misalnya. Amal seperti ini, ilmu seperti ini. Pertanyaannya pantas tidak Allah menjodohkan kita dengan orang yang soleh. Kalau ternyata belum pantas, pantaskan. Gitu merendahnya, layakkan. Nah, pantas tidak Allah berikan kita rezeki yang melimbah dan barokah. Dengan menganalisa dua hal tadi. Pertama adalah keahlian kita. Kedua adalah ketakuan kita. Pantas tidak kita yang keahliannya seperti hari ini. Dan ketakuannya seperti hari ini pula. Pantas tidak Allah kasih rezeki yang melimbah barokah. Kalau belum pantas, pantaskan. Tingkatkan keahlian kita. Pantaskan keahlian kita jadi sumber dapatnya rezeki Allah. Pantaskan ketakuan kita menjadi penyebab datangnya rezeki. Jadi Allah yang kebanyakan itu tidak disangka-sangka. Gitu merendahnya. Nah, ini termasuk nilai-nilai profesionalisme dalam Al-Quran. Orang-orang kita yang bekerja, berusaha, berbisnis, beramal dengan profesional. Karena, maka cenderung nanti hasilnya pun akan maksimal. Hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan karena itu, mari kita sama-sama meningkatkan nilai profesionalisme kita. Maka ini ya, pertama adalah miliki kemampuan kita. Tingkatkan kemampuan kita. Kedua, kerahkan persembahkan usaha yang terbaik. Ketiga, miliki keahlian kerja, usaha, bisnis, beramal sesuai keahlian. Yang keempat adalah, pantaskan diri kita. Pantaskan mendapatkan kebaikan. Pantaskan mendapatkan keberhasilan. Pantaskan jadi orang sukses. Pantaskan jadi ahli surga. Gitu merendahnya. Mudah-mudahan, dengan nilai ini, kita mendapatkan apa yang diharapkan dalam urusan dunia dan juga urusan uhrawi tentunya.